Dengan ambisi mengokohkan posisinya di puncak kelas men Liga 1, Arema FC tampil mendekan kalah jumpa tim penghudi juru kunci Persiraja Banda Aceh di Stadion 1 Wayandipta. Alih-alih ingin mencetak gol, justru Persiraja yang berhasil lebih dulu mencetak gol. Sesaat sebelum jeda, Leo Lelis membawa Laskar Rencong memimpin 1-0. Di babak kedua, Singo Edan terus berupaya untuk menyetarakan kedudukan. Dan hasilnya, Arema mendapatkan hadiah penalti setelah Dedik Setiawan dilanggar di kotak terlarang. Carlos Fortes yang maju menjadi Algojo begubah skor menjadi sama kuat 1-1. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Meski seri, Arema masih berada di puncak dengan nilai 4-9. Unggul produktivitas gol dari sang kompetitor terdekat Bayangkara FC yang memiliki poin sama. Terima kasih telah menonton!